Hai guys, it's me Tiris, welcome to my YouTube channel Di video kali ini aku mau nge-review produknya Madame G yang terbaru Yaitu adalah Madame Complete... Complete Yourself More Palette Lucu banget sih bentuknya kayak mainan kayak tempat pensil waktu aku SD Oke, so let's get jump to the review Oke, jadi langsung aja aku mau pake produk ini Disini aku ada dua paletnya, yaitu yang coklat sama yang ini yang warnanya lebih terang Dan BTW ini aku agak aneh karena ini aku lagi nge-baking under eye aku biar ga retak Sekalian kita bahas packagingnya, jadi dia ini datang dalam box Oke, jadi dia ini adalah face palette yang dalamnya kayak gini TBH ini kayak tempat pensil waktu SD gitu Ehm, aku kayak punya vibes ini tuh kayak makeup mainan gitu Dan ini adalah comparison untuk kedua paletnya Oke, jadi palet yang coklat ini ini kayaknya lebih untuk warna kulit medium ke selamatam gitu Dan untuk palet yang naked ini ini kayaknya lebih untuk ke warna kulit yang cerah, yang terang gitu Oke, selanjutnya ini aku mau swatch dulu untuk kedua paletnya Oke, jadi ini aku mau pake yang earth dulu Ini yang earth aku pake di sebelah sini Oke, jujur pas aku pegang bedaknya pake tangan itu dia rasanya kesek-kesek gitu Tapi, oh surprisingly bedaknya perform really well Ini tadi aku sengaja pake foundation yang ga terlalu bagus Pake foundation bedak store Karena aku mau tau dia performanya kayak gimana Surprisingly not bad Nah, not bad loh Bedaknya not bad loh Sebenernya yang aku sayangkan di palet ini Daripada dia itu pakein 2 warna blush Kenapa dia ga pakein warna contour aja gitu atau bronzer gitu Itu lebih bermanfaat Karena aku tidak akan pernah tidak nge-bronze Aku selalu nge-bronze Oke, dan selanjutnya ini kita bedakin dulu sekalian Ini kita pake yang ini Warna putih banget BTW Ya kan? Warna putih banget Oh my gosh It's like So weird Warna putih banget Yang warna ini definitely Gak untuk yellow undertone Medium Salu matang Gak bisa Ini yang ini warna bedaknya ini oke banget Yang ini warna bedaknya absurd banget TBH ini Oh my gosh Oke Ya udah gak apa-apa Malah juga review Tapi mungkin kalo kulit kamu putih banget Seputih putri saldius bening kristal Kayaknya pake yang ini Warna bedak kayak gini sih Masuk-masuk aja Oke baiklah Akhirnya tiba lah kepada saat yang berbahagia Yaitu pake eyeshadow Karena aku suka banget pake eyeshadow Oke Untuk di palette earth ini sendiri Dia tuh warnanya lebih kayak untuk daily gitu Warnanya lebih netral Di palette ini tuh Kebanyakan warna shimmernya Yaudah Kita akan pake Sebanyak mungkin warna seperti biasa Oke Jadi ini aku mau ambil warna yang Ini nih disini Untuk Warna transisi Ini aku juga pake brush yang gak terlalu bagus Karena aku mau tau dia kayak gimana hasilnya Oke aku akan pake tiga warna shimmer disini Ini nanti kita susun gitu Oke yang pertama ambil yang warna gold ini dulu disini Ini sebenernya menarik banget sih Sebenernya kayak highlighternya Tending beauty yang show me wife I'm not really sure ini bisa dipakai pake brush Jadi ini kita pake jari aja Ini aku pake di tengah-tengah sini Oke next itu kita ambil warna sebelahnya yang ini Dan ini kita taro di sebelahnya warna gold tadi Ini Oke yang terakhir ini aku mau coba ambil pake brush Aku penasaran Ini warna yang Ini Kita ambil pake brush Ini brushnya kering btw Dan kita apply disini Oh Ternyata dia pake brush Warna nya keluar juga Atau gitu deh Tadi pake brushnya udah agak terlajur Oke untuk warna bawahnya Ini aku ambil warna ini dulu Next adalah warna yang ini Dan yang terakhir yang warna gold Oke Aku sedih dia tidak ada bronzer Karena aku harus selalu nge-bronze Jadi aku mau ambil eyeshadow aja Yang warnanya sama kayak yang aku pake buat warna transisi tadi Yang ini untuk nge-bronze Kemana aja sih dia kok Bisa gak kepikiran Bikin warna bronzer gitu Di palet It works really nice as well Eyeshadownya dipake sebagai bronzer And then aku mau ambil warna highlighternya sebagai highlighter ya iyalah I didn't see the glow Oh iya i see Tapi kayak Very subtle gitu Jadi Ini adalah Highlighter yang tipenya adalah malu-malu kucing So you need to build this Sampai keliatan Shining shimmering slightly Dan terakhir kita pake blushnya Karena disini ada dua warna blush Yang warna pink barbie sama warna orange Stabilo Orange neon Yaudah kita campur aja dua-duanya biar gak iri Dan kita apply So far everything in this palette is powdery and chalky and dry Tapi Yaudah Karena ini harganya 36 ribu aja Oke Selanjutnya kita move on ke palet yang ini Oke aku mau pake warna transisi Itu yang ini BTW warna palette yang naked ini tuh Ehm Really really cool tone Kayak Full tone banget gitu Oke Karena ini warnanya juga banyak Jadi ini aku mau ambil warna yang Ini nih Blurple Ini warna biru tapi keungguan gitu Namanya blurple And Ehm I'm quite curious about this shade Karena warna-warna blurple kayak gitu tuh susah di Apa ya Ya susah ya pokoknya Ya iya pasti patchy gitu ya Mungkin bener Oke I make a mistake Oke kita build aja Just in case Ke patchyannya terselamatkan Ternyata Bisa di build Jadi udah lumayan gak patchy Oke jadi ini lumayan Pas aku tumpuk warnanya Dia gak ngegeser Jadi Oke selanjutnya untuk warna yang di sebelahnya Aku ambil warna yang ini di sebelahnya biru Oke kita coba pake jari Ya Lumayan Oke selanjutnya untuk warna yang di ujung sini Ini aku mau ambilnya di sebelahnya biru ini Masih berusaha untuk Mulai pake brush Ya untuk dibawah ini pake warna yang Biru tadi Kayak kita pake di atas Selanjutnya warna abu-abu Selanjutnya warna abu-abu Oke selanjutnya karena dia gak ada warna bronzer juga Jadi yaudah ini aku mau ambil warna yang Ini nih disini ini aku jadiin bronzer Karena aku tuh gak bisa gak nge-bronze Aku harus nge-contour Gitu Oke next kita pake highlighternya Ini highlighternya warnanya agak Agak nganu gitu Agak-agak terlalu coklat Untuk palette dengan full tone Tapi yaudah gak apa-apa Adanya ini kita pake aja Untuk yang di palette naked ini Dia highlighternya tuh Menurut aku lebih cocok Untuk di hilang sebagai bronzer Daripada Highlighter Ya gitu deh Selanjutnya kita pake warna blush onnya Ini warna blush onnya sih cantik Ada yang satin Ada yang matte Kalo yang disini tadi matte semua Blush onnya Kalo disini Ini kayak ada Glitter-glitternya gitu Berarti ini satin Ya ini matte Kita pake yang Campur aja Kita campur aja Dua-duanya biar-biar air Kalo di paint sih Warna blush onnya cakep Pink Pink soft gitu Tapi ya Ya gitu deh Oke sudah selesai Ini jadi kayak makeup Night gitu Ini kayak siang gitu Oke selanjutnya Aku mau pake eyeliner dulu Eh belum atau falsu Blah-blah-blah-blah Oke so here's the final look Kesimpulannya Jadi untuk kedua palette ini Kualitasnya tuh sama Kedua palette ini Dry and powdery Ada beberapa yang patchy Tapi ada beberapa juga shimmer yang Lumayan sih menurut aku Dan sedangkan untuk palette yang earth ini I'm kinda like the powder Powdernya aku suka Ini powdernya lumayan Lumayan Not bad Jadi kalo misalnya kamu emang Pengen banget beli palette ini Aku saranin untuk beli yang earth aja Karena ini Warnanya Semuanya Lebih masuk akal Yang aku sayangkan dari palette ini adalah Sayang banget Dia gak ada bronzer atau contour Kalo misalnya gak pengen beli juga gak apa-apa Karena there's a lot of palette yang Lebih bagus daripada ini Dan bahkan Paletnya Madame G yang tahun 2019 Yang warna pink Yang kotang persegi Itu jauh lebih bagus daripada ini Jadi palette ini Is a skip Tapi kalo misalnya pengen nyoba banget Pengen banget nyoba Cobain aja yang Oke segitu aja review dari aku Semoga review kali ini Membantu finally you reach the new video Kalo masuk ke sana channel ini Jangan lupa untuk kita subscribe dan Dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen And I'll see you guys again On my next video Or really really soon Or is that your video of course Stay healthy, stay gorgeous Thank you so much for watching Love you so much Bye